Anak laki-laki berumur 8 tahun ingin membuat roket, ia datang ke sebuah lubang kalelawar, mengumpulkan tahi kalelawar, kemudian mengambil kayu bakar yang sudah terbakar, lalu memasukkannya ke dalam wadah, dan menghancurkannya, kemudian mencampurnya dengan tahi kalelawar. Tapi sekarang ada masalah, ia tidak tahu perbandingannya, ia hanya bisa mencobanya. Bila gagal berarti mencoba perbandingan yang lain, ia mencobanya sekali dan sekali lagi. Pada akhirnya, ia menaburkan urin di bubuk mesiu, kemudian membuat roketnya sendiri, datang ke tempat perlombaan, karena hari ini adalah hari perayaan roket, penduduk membuat roket sendiri, dan menerbangkannya ke langit. Siapa yang menerbangkannya paling jauh, maka akan menjadi pemenangnya, roket macam apa saja ada, ada yang baru dihidupkan langsung meledak, hingga peserta pun juga mati karena terkena ledakan. Ada yang membawa busur, dan langsung meluncur ke tanah, orang yang gagal, akan dilempar ke dalam air, saat itu datang roket yang besar, katanya ini adalah roket yang menang tahun lalu, bahkan, terbang sangat tinggi. Pembawa acara berteriak, siapa yang bisa mengalahkannya, bisa mendapatkan uang. Saat itu Fan Ye berkata, aku bisa, tapi di saat ia memanjat ke atas dan bersiap-siap, ia dihalang oleh pembawa acara, mengatakan anak kecil tidak boleh panjat ke atas, terlalu berbahaya, tapi Fan Ye ingin naik ke atas. Saat itu kepala desa berkata, cepat suruh dia turun. Fan Ye pun hanya bisa menyerah, karena itu adalah perintah dari kepala desa. Fan Ye dengan cepat pergi mencari ayahnya, ia ingin ayahnya membantunya untuk menyalakan roketnya, tapi ayahnya tidak ingin membantunya. Kamu malapetaka, kamu jangan cari ribut, kamu ingin membunuh ayahmu. Ternyata Fan Ye terlahir di sini, dan tradisi di sini, mengatakan kembar bisa memberikan nasib yang buruk. Adiknya di saat dilahirkan meninggal, sehingga ibunya menyembunyikan hal mengenai kembar. Kemudian diambil membesarkan Fan Ye, tapi nenek terus berpikir bahwa Fan Ye adalah malapetaka. Fan Ye dari kecil sudah pintar, tiap hari ia menjual ikan. Bahkan bisa memperbaiki lampu led, hari-hari seperti ini. Tapi hari ini, pemerintah datang ke desa dan membagikan kertas. Mengatakan di sini akan dilakukan perombakan. Pada waktunya di sini akan menjadi laut. Demi keamanan, menyuruh semua penduduk untuk pindah ke atas gunung. Tanah yang baru, dan memberikan subsidi. Dan juga ada listrik dan air. Kemudian sekeluarga memutuskan untuk pindah. Tapi Fan Ye ingin membawa kapal kecilnya. Ayah berkata di atas gunung tidak ada danau. Kapal kecil tidak akan terpakai. Tapi Fan Ye tetap ingin membawanya. Sang ibu yang melihat anaknya begitu suka. Hanya bisa membiarkannya. Mereka bersama kerbau. Bersama-sama memindahkan kapal ke atas gunung. Tapi dorong dan dorong. Sama sekali tidak bergerak. Fan Ye langsung ke bagian belakang. Ibu yang melihat itu juga membantu Fan Ye. Tidak perlu dikatakan lagi. Benar-benar bisa bergerak. Tapi di saat Fan Ye dan ibunya ingin minum. Terjadi suatu hal. Fan Ye melamun. Saat itu sang nenek tidak bisa menahannya lagi. Dan langsung memarahi Fan Ye adalah malapetaka. Fan Ye tidak bisa menahannya lagi. Dan berlari pulang ke rumah. Ayah juga sangat marah. Ia datang menemui Fan Ye. Tapi melihat anaknya. Ia tetap tidak tega. Setelah dibujuk oleh ibunya. Fan Ye mengambil beberapa mangga. Karena ibunya suka makan mangga. Fan Ye ingin menanam pohon mangga di rumah baru. Tapi saat ia sampai di rumah baru. Tidak ada kamar baru. Tanah baru. Hanya ada beberapa tenda. Tapi Fan Ye disini mengenal beberapa teman baru. Su Fan. Hidup dengan pamannya. Katanya paman ini pernah menjadi tentara. Ia bahkan mengenalkan bom kepada Fan Ye. Hari itu. Fan Ye ke gunung untuk mencari obat. Kemudian melewati kuburan. Fan Ye ingin memberikan bunga. Tapi disangka orang sebagai pencuri. Fan Ye tidak hati-hati terjatuh. Kemudian penduduk lokal marah. Melihat tenda mereka yang terbakar. Su Fan dan Fan Ye dua keluarga diusir. Tidak ada tempat lagi. Sang paman membawanya ke rumah lama. Menunggu mereka hingga parah. Disini kelihatannya sudah dibom. Sangat rusak. Tapi Fan Ye sangat menyukainya. Keduanya saling bermain. Saat itu paman merebut. Lalu melemparnya. Hanya terdengar ledakan. Ternyata di dalam ada bom ledakan. Hampir saja. Kalau tidak maka sampai jumpa. Tapi sekarang ia tidak ada tempat untuk ditinggali lagi. Hanya bisa kehidupan selanjutnya lebih berhati-hati. Kemudian dengan tidak mudah menemukan. Tempat yang bisa ditanami pohon mangga. Kepala desa tiba-tiba sampai. Menyuruh mereka untuk segera pindah. Karena beberapa hari lagi disini akan mengadakan acara perayaan roket. Fan Ye yang mendengarnya. Langsung berkata ke neneknya. Ingin ikut serta dalam festival. Dengan begitu bisa membeli rumah baru. Sang nenek sebenarnya tidak memedulikannya. Tapi Fan Ye kali ini sudah bersikeras. Ia berlari ke pusat desa dan melihat bagaimana festival itu. Ternyata membangun roket sangatlah mudah. Membuat bambu dan mengisinya dengan bubuk api. Ditambah lagi dengan tongkat yang panjang. Dan sudah bisa. Paling-paling itu sesuatu yang mudah. Apanya yang susah. Kemudian. Demi membangun roket. Ia mencuri benang. Kemudian ia menyuruh Su Fan. Menari di depan orang. Untuk menarik perhatian. Kemudian ia akan mencuri beberapa benang. Keesokannya ia masuk ke hutan. Dan memilih bambu yang panjang. Keduanya bersama-sama membawanya pulang. Bermaksud untuk menjadikannya roket. Sekarang satu-satunya masalah adalah. Bagaimana cara membuat bubuk api. Fan Ye berpikir. Di bawah harusnya banyak. Kemudian ia datang ke daerah listrik. Menemukan sebuah ledakan. Tapi Fan Ye tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak peduli. Ia tetap mengikatkan talinya. Kemudian mengambil batu untuk menahannya. Fan Ye kesal. Ia langsung pergi. Tapi baru saja pergi. Bom itu meledak. Fan Ye pun terbang keluar. Fan Ye melihatnya. Ini sangatlah berbahaya. Kemudian ia membeli satu botol alkohol. Dan menanyai paman bagaimana cara membuat roket. Sangat mudah. Mencampur dengan arang. Lalu diaduk bersama. Itu adalah roket. Bila kamu merindukannya makan akan lebih baik. Dan bubuk tembaga. Terakhir di saat meledak. Akan seperti kembang api. Kemudian Fan Ye sendirian. Datang ke lubang kalelawar. Meski Fan Ye ketakutan. Tapi demi membuat roket. Ia pun memberanikan diri dan masuk. Di pertengahan ia bertemu dengan wanita tua. Sehingga membuat Fan Ye kaget. Dan langsung berlari keluar. Kemudian sudah ada. Pembukaan roket. Tapi roket ini sudah dibuat selesai. Tidak memperbolehkan anak kecil. Fan Ye sangat kesal. Di saat itu. Ayahnya tiba-tiba keluar. Mengatakan ingin membantu anaknya. Fan Ye yang melihat ayahnya langsung memasangkan. Tiba-tiba Fan Ye menyesal. Karena ia tiba-tiba terpikir dirinya adalah malapetaka. Ia tidak ingin mencelakai ayahnya. Ia langsung panjat ke atas. Tidak menerbangkannya. Tapi di saat itu. Roket meluncur ke atas. Para juri memberinya nilai yang tinggi. Pada akhirnya roket menembus awan. Dan di saat meledak. Muncul bermekaran seperti kembang api. Yang lebih membuat orang tidak terpikir adalah. Langit turun hujan. Tidak disangka. Fan Ye kali ini mendapat juara pertama. Saat itu ayah juga memeluknya. Nenek juga tidak mengatakan cucunya malapetaka lagi. Saat itu kepala desa memberikan Fan Ye uang. Dan Fan Ye menyerahkan uang itu kepada ayahnya. Akhirnya ada uang untuk membeli rumah. Kemudian Su Fan memberikan Fan Ye sapu tangan. Ternyata mangga yang mereka tanam sudah mulai tumbuh. Akhirnya bisa menanam mangga yang ibu suka. Di dalam kehidupan kita. Tidak peduli kita melakukan apa. Selalu ada suara kita. Ada orang lain. Dan juga diri sendiri. Sebenarnya hanya dengan kamu ingin berubah. Kamu tidak perlu mendengar segalanya. Melihat dan memutuskan tujuan. Untuk mencapai tujuan. Harus berusaha keras. Bila tidak percaya kamu coba saja. Mencoba itu sudah benar. Ya sudah. Cerita sampai disini. Ikuti aku terus ya. Kita ketemu lagi di selanjutnya.